Maka One Piece chapter 1129 yang konon kabarnya akan berjudul Boneka Hidup dibuka dengan memperlihatkan penduduk negeri Lego yang panik karena melihat langit mereka retak dan kebakaran hebat melanda Sun God yang sudah masuk ke dalam diorama untuk mengejar Luffy dan kawan-kawan semakin marah setelah melihat kelinci peliharaannya tinggal tulang belulang di dalam hutan Kelinci yang disebut dengan Ear God itu ternyata nama aslinya adalah Glutobani spesies kelinci raksasa pemakan daging yang terkenal ganas nah saking marahnya omongan Sun God jadi nyaris keceplosan menyebut kuilnya sebagai kamar dan menyebut dewa-dewa pelayannya sebagai binatang peliharaan di sisi lain Luffy menyuruh Iskat untuk memilih jalan yang benar agar tidak merusak bangunan-bangunan Lego buah kreatifitasnya si Sun God sementara Nami langsung membuang blueprint map negeri Lego yang dia pegang begitu sudah selesai mengingat keseluruhan isinya Nami lalu menjelaskan kalau awan-awan yang terlihat di langit sebenarnya hanyalah kapas yang digantung yang perlu mereka lakukan untuk kabur sekarang hanyalah terus lurus saja karena posisi mereka saat ini sudah berada di tengah-tengah setelahnya kita bisa melihat keseluruhan negeri Lego yang ternyata memakan tempat 2 per 3 dari keseluruhan ruangan sementara sisanya dipakai untuk kuil si Sun God Big Stain Castle sendiri posisinya berada di tengah-tengah negeri Lego mata air dan hutan posisinya berada di belakang diorama dan pohon besar Yggdrasil ternyata menempel di cermin Sun God kemudian mencoba menangkap mereka semua dengan menggunakan jaring besi yang ditembakkan dari senjatanya tetapi Zoro dan Sanji bisa dengan mudah menghancurkannya rombongan Luffy kemudian sampai di ujung dunia Lego lalu Usopp menghancurkan cermin pembatasnya dengan menggunakan tembakan Green Star Skull Bomb Grass tetapi dinding di balik cermin ternyata tidak ikutan jebol dengan semua yang sedang terjadi Sun God bilang ini sangat menyenangkan keberadaan Luffy dan kawan-kawan sebagai tokoh antagonis membuat dunia Lego yang dia buat menjadi lebih sempurna Sun God benar-benar ingin agar Luffy dan yang lainnya tetap tinggal di negeri Lego dan menjadi boneka hidupnya dengan menggunakan banyak istilah-istilah Wibu yang saya kurang begitu paham si Sun God seolah mengatakan dunia Lego serta kisah tentang boneka hidup yang melawan takdir yang ada di dalamnya adalah sebuah mahakarya dia lalu menyebut nama dari masing-masing member topi jerami satu persatu tetapi dengan akhiran Tasso seperti Luffy Tasso, Zoro Tasso, Nami Tasso, Uso Tasso, San Tasso, hingga Cho Tasso Nami terlihat kaget mengetahui si Sun God ternyata mengenal mereka dengan cukup baik sementara Chopper terlihat bingung apa sih Tasso itu? menurut penjelasan penerjemah Tasso adalah semacam kata imbuhan yang digunakan oleh orang Jepang jadul untuk menghormati seseorang kalau di Indonesia mungkin semacam Gus atau Ning gitu lah selanjutnya Luffy menggunakan mode Gear 4 tetapi kali ini hanya satu lengannya saja yang bertransformasi dan bersiap untuk menjebol dinding penghalang Nami yang begitu enek dan marah dengan tingkah pola si Sun God kemudian bertanya kepada Usopp yang intinya bagaimana hukumnya jika si Sun God terkena bencana alam Usopp lalu menjawab yang intinya jika si Sun God terseret banjir tertelan gempa bumi atau tersambar petir pasti gak bakalan ada yang komplain Sanji yang melihat si cantik Nami tersulut esmosi hanya bisa menangis haru dan bangga dengan wajah yang aneh dan lebay seperti biasanya Sanji sangat mendukung amarahnya Nami itu apalagi faktanya si Sun God sudah berani-beraninya mengganti pakaian Nami benar-benar membuat Sanji sangat ingin menendangnya sampai sekarat namun Nami mencegah niatnya Sanji itu karena dia percaya si Sun God bakalan mendapatkan penghakiman dari surga sebuah adegan flashback pun kemudian diperlihatkan identitas asli si Sun God ternyata adalah Road navigatornya kelompok New Giant Warrior Pirates yang dipimpin oleh Hyruddin di satu momen gagak peliharaannya yang bernama Mujin tiba-tiba pulang sambil membawa Tosen Sunny Road langsung terkejut begitu mengetahui yang Mujin bawa kali ini ternyata adalah kapal utama kelompok bajak laut topi jerami berikut para krunya padahal menurut info yang dia dengar saat ini kelompok bajak laut raksasa senior sedang menjemput mereka Road kemudian berasumsi kalau rombongan mereka pasti melewati area sleeping fog makanya mereka semua dalam kondisi tidak sadarkan diri Road ini ternyata tidak setuju dengan Hyruddin yang tiba-tiba memutuskan untuk bergabung dengan Strohat Grand Fleet setelah insiden di Dresrosa kebanggaannya yang begitu tinggi sebagai seorang kesatria Elbaf membuatnya tidak sudi menjadi bawahan dari manusia-manusia lemah semacam topi jerami ini Road yang memegang tubuh Luffy dan Nami di telapak tangannya kemudian begitu terpesona dengan keindahan tubuhnya Nami di saat itulah Luffy dan yang lainnya tampak akan segera terbangun lalu Road buru-buru menyemprot mereka semua dengan gas penidur lagi Road lalu terlihat sangat antusias untuk segera menjahili Nami dan yang lainnya balik lagi ke masa sekarang di saat si Sun God alias Road sedang mengoceh tentang betapa tidak sudinya dirinya menjadi bawahan topi jerami sebuah awan hitam berukuran besar tiba-tiba sudah standby di langit setelah mendapat aba-aba dari Nami awan hitam yang ternyata itu adalah Zeus langsung menyambar si Sun God dengan tegangan ekstra tinggi di waktu yang sama Luffy juga sudah siap menjebol dinding untuk keluar dari dunia Lego lalu dengan menggunakan Gomu Gomu no Konggan Luffy menjebol dinding dan para member topi jerami langsung bisa melompat ke luar negeri Lego untuk menghirup udara bebas sambil tetap menaiki si kucing raksasa Iskat nah begitu melihat apa yang ada di luar senyum lebar tampak terpancar di mukanya Luffy chapter pun kemudian ditutup dengan informasi bahwa setelah chapter 1129 rilis minggu depannya manga One Piece tidak libur so, pie menurut mecah terima kasih sudah maampir ke channel kami jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya dan sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati